Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono menegaskan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA bukanlah uang yang hilang melainkan digunakan untuk pembiayaan peserta membeli rumah. Tabungan yang disetor setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya tersebut sudah ada sejak 5 tahun yang lalu dan merupakan jaminan hari tua. Hal tersebut disampaikan Menteri Basuki di The 19 ITSSE Pacific Forum 2024 di Jakarta selasa 28 Mei. Basuki menerangkan lebih lanjut TAPERA bisa dimanfaatkan oleh peserta sebagai bantalan ekonomi untuk memiliki rumah. Kalau menurut saya yang dulu TAPERA itu memang itu tabungan bukan dipotong terus hilang itu tabungannya anggota untuk nanti dia mendapatkan tabungannya itu untuk mendapatkan bantuan untuk membangun rumahnya. Diketahui Presiden Joko Widodo menetapkan peraturan pemerintah PP No. 21 Tahun 2024 yang merupakan perubahan dari PP No. 25 Tahun 2020 tentang TAPERA pada Senin 20 Mei lalu. Salah satu hal yang mendapat sorotan adalah pemotongan gaji para pekerja termasuk karyawan swasta dan penghasilan pekerja mandiri sebesar 3 persen per bulan sebagai iuran peserta TAPERA. Untuk peserta pekerja ditanggung bersama antara perusahaan dengan karyawan masing-masing sebesar 0,5 persen dan 2,5 persen sementara peserta pekerja mandiri menanggung simpanan secara keseluruhan. Ada pun kelompok yang wajib mengikuti program TAPERA yakni ASN, TNI Polri, pekerja BUMN, BUMN, dan pekerja swasta. Dari Jakarta, Setiankah Harfiana, Azfar Mohamad, Kantor Berita Antara, mewartakan.